Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT Dan dalam keadaan sehat ya Amin Karena hari ini ada beberapa dosen ya Di Fakultas Hukum yang memang terkonfirmasi positif Jadi kita masih online seperti ini Baik, rekan-rekan sekalian Saya coba berikan sebuah informasi terlebih dahulu Buat rekan-rekan semua Ini berkenaan dengan tugas akhir Dan nanti saya coba share screen ke teman-teman Baik, semoga terlihat di layar monitor rekan-rekan semua Bahwasannya puas kita itu saya buat esai saja Artinya buat model report Model analisa singkat Seperti itu Jadi teman-teman bisa buka fiklas Teman-teman semua Dan nanti saya berikan waktu sampai tanggal Kalau tidak salah tanggal 15 Juli Sebelas hari lagi Jadi Anda disini bisa membuat Nanti saya berikan contohnya bagaimana membuatnya Membuat esai dengan pengetikan kepas A4 Times New Roman 12 Sepasi 1-15 Dan maksimal 3 lembar saja Jadi di halaman pertama itu tulis saja nama NPM Dan kelas mungkin sisanya barulah buat esainya Esainya itu bisa terdiri dari latar belakang dan analisa Ini bisa dilihat contoh-contoh isai di internet seperti apa Yang jadi poin pentingnya adalah Karena kita sampai di materi perjanjian internasional Teman-teman mencari perjanjian internasional 5 tahun terakhir Saya berikan agak kelonggaran sebenarnya Baik perjanjian yang memang sudah disepakati oleh Indonesia Ataupun memang akan disepakati Artinya memang belum masih penjajakan Masih drag, masih rencana Ataupun masih guidelines Masih panduan Ataupun yang ditolak atau direjek Indonesia tidak saing di atas perjanjian tersebut Teman-teman bisa cari di 5 tahun terakhir Di JDIH Kementerian Luar Negeri JDIH Kementerian-kementerian lainnya Itu banyak sekali Ataupun masuk ke dalam organisasi internasional Itu juga banyak Ataupun langsung googling Itu juga banyak sekali Atau kalau mau mudahnya juga Cari di lembaga-lembaga penyelesaian sengketa internasional Seperti WTO, UN, kemudian negara-negara Eropa, EU, NATO, dan lain-lain Saya memberikan keleluasaan Teman-teman boleh berkaitan sama Indonesia Ataupun tidak Silahkan saja Tidak ada masalah Karena konteksnya ini kan internasional Jadi tidak berkaitan dengan Indonesia pun Tidak ada masalah Yang ketiga ESAI ini dianalisa dengan sistematika Anda harus tuangkan Ada latar belakang Kenapa perjanjian internasional itu dibuat Ada latar belakangnya Ada tujuannya Kenapa itu dibuat Seperti itu Kemudian Bagaimana sikap Indonesia Ataupun negara tersebut Atau negara-negara Terhadap perjanjian tersebut Yang pasti Harus ada dasar hukumnya Seperti itu Kemudian Ada konflik interes Ada konflik interes Yang dipakai Indonesia atau negara tersebut Dalam Menyetujui Ataupun merejek Ataupun tidak menandatangani Perjanjian tersebut Contohnya banyak sekali Seperti itu Nah Juga Anda harus memasukkan Referensi-referensi ilmiah Artinya dari jurnal Dari Dari tulisan-tulisan Yang nanti Anda kutip Di dalam footnote Dan Anda harus Masukkan itu footnote Baik footnote Ataupun endnote Seperti itu Ya Bodynote is oke Tidak ada masalah Nah Alangkah baiknya Kalau Anda pakai Zotero atau Mendeley Software ya Software bibliografi Atau software untuk daftar Pustaka Seperti itu Nah kemudian Harus konsisten ya Footnotenya gitu Jadi kan saya bisa melihat Itu sumbernya Dari mana Gitu ya Jadi Tidak terkesan Asal-asalan Seperti itu Begitu ya Jadi Sebenarnya ini kan Bisa jadi bahan diskusi Sebenarnya ya Seperti itu Sampai sini Kira-kira ini tugas Ujian akhir rekan-rekan Saya harap teman-teman Bisa kumpul ya Saya mengecek kemarin Ini kan kita sekitar Lima puluhan Kalau tidak salah ya Ini di 102 ini Pesertanya Partisipenya tergabung Dengan kelas Hari reguler ya Tapi saya melihat Ketika UTS Itu dan tugas Itu sekitar Lima puluhan Gitu ya 63 ya Ada 63 orang Yang submitted Nah Jadi teman-teman Saya harap bisa Kumpul Jadi nilainya Kumpulnya di forum ini Jadi saya bisa melihat Nanti secara sekaligus Nah Jadi melihat nilainya Nanti di kolom Excel Bisa kelihatan Mana yang kumpul Mana yang tidak Sampai 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 sini Bapak Ibu Sebelah 11 hari Tertutup secara otomatis Jadi Anda punya waktu 11 hari Untuk cari Untuk buat Seperti itu Begitu Mas Rahimin Ada lagi yang lain Saya bicara sedikit Kita kuliah Insya Allah Sampai 12.30 Sampai zuhur Lewat sedikit saja Berkenaan dengan Ekonomi Internasional Nah Saya mengangkat tema Ini karena kita Berbasis Kasis Berbasis Kasus Saya coba Melihat dari Ini Jadi saya Saya sekarang Sedang menelaah Tentang Penghindaran pajak berganda Nah Jadi kalau dalam Ekonomi Internasional Walaupun tema kita itu Internasional Public Sekarang masalah Ekonomi itu Menjadi Konsernya Public Internasional Kenapa? Karena standar-standar Penciptaan standar Untuk Internasional Di bidang Ekonomi Itu sekarang Sudah menjadi Publik Bahkan WTO Kalau teman-teman Lihat hari ini World Trade Organization Itu memberikan Standar-standar Dalam Ekspor Import Dalam Perdagangan Jasa Sampai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Nah Ternyata OECD Juga Dengan Negara-negara G20 Sudah Menyiapkan Ada Konvention Tentang Template Untuk Penghilangan Pajak Berganda Atau Pajak Dalam Satu Kesatuan Nah Nanti kita Lihat Bagaimana Developing Country Sama Developed Country Antara Negara Maju Dan Negara Berkembang Sepakat Di bagian Yang mana Semua Perjanjian Internasional Yang saya Bilang Tadi Di tugas Itu Tidak Semua Negara Sepakat Dengan Isi Pasal Pasal Tersebut Contohnya Satu Dalam Kasus Ini Dalam Penghilangan Pajak Berganda Ini Indonesia Tidak Semuanya Sepakat Dari 93 Negara Cuma 19 Negara Saja Yang Sepakat Untuk Maksud Saya Indonesia Menentukan Hanya 19 Negara Saja Yang Bisa Berlaku Pajak Penghilangan Pajak Berganda Maksud Saya Begitu Yang Menarik Adalah Kenapa Kok kita Sudah Tanda Tangan Tetapi Kok Cuma Beberapa Poin Saja Yang Kita Sepakati Dimungkinkan Tidak Seperti Itu Kita Kembali Kedalam Mekanisme Bagaimana Hukum Internasional Terbentuk Kalau Hukum Nasional Terbentuk Dengan Intervensi Salah Satunya Faktornya Dengan Kebijakan Pemerintah Indonesia Dan Kewenangan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Membuat Undang-Undang Yang Di Satu Sisi Ada Masyarakat Yang Tidak Tahu Di Satu Sisi Ada Masyarakat Yang Dipaksa Untuk Ikut Undang-Undang Tersebut Tetapi Konteks Itu Tidak Dipakai Di Dalam Internasional School Terbentuk 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 Dari Sebuah Kesepakatan Jadi Kalau Tidak Sepakat Tidak 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 Masalah Karena Kita Punya Basis Sovereignity Punya Basis Kedaulatan Salah Satu Contohnya Saya Ambil Ini Perjanjian Tentang Penghilangan Pajak Berganda Saya Kasih Contoh Lagi Kita Di 2019 Keluarlah Peraturan Menteri Tentang Pemungutan Pajak Terhadap Sistem Elektronik Terhadap Perusahaan Atau Badan Hukum Yang Non-Residen Non-Residen Itu Artinya Dia Tidak Punya Badan Hukum Di Indonesia Contohnya Apa Portal Platform Yang Kita Pakai Hari Ini Untuk Kuliah Hari Ini Zoom Misalnya Dia Tidak Punya Badan Hukum Di Indonesia Tapi Apakah Indonesia Tidak Bisa Ambil Pajak Dari Sini Jadi Mungkin Teman-teman Yang Bergerak Di Bidang Pajak Mungkin Lebih Paham Bergerak Di Bidang Ekonomi Perbankan Dan Lain-lain Jadi Peraturan Menteri Keuangan Tersebut Mewajibkan Badan Hukum Ataupun Pelaku Usaha Yang Tidak Mempunyai Residen Di Indonesia Tidak Punya Badan Hukum Di Indonesia Untuk Bayar Pajak Nah Dihitung Dari Mana Saya Belum Mendalaminya Sedemikian Rupa Artinya Teknisnya Seperti Apa Saya Harus Lihat Peraturan Pemerintah Peraturan Teknisnya Seperti Apa Apakah Memang Dilihat Dari Kalau Youtube Itu Misalnya Teman-teman Punya Youtube Channel Kemudian Dibayar Berdasarkan Orang Yang Melihat Dan Banyaknya Pengikut Saya Belum Tahu Indonesia Mengambil Pajak Dari Badan-badan Hukum Yang Non Residen Di Indonesia Itu Seperti Apa Mungkin Saya Harus Cari Lagi Peraturan Menterinya Hal-hal Inilah Kondisi Kondisi Inilah Yang Teman-teman Sebenarnya Harus Jelaskan Juga Di Dalam Perjanjian Internasional Yang Lain Saya Tertarik Permasalahan Ekonomi Kenapa Karena Hari Ini Saya Berani Bilang Bahwa 50% Jalannya Negara Itu Dari Ekonomi Kemudian Simbiosis Mutualisme Kita Tidak Bisa Hilangkan Dari Kehidupan Suatu Negara Bahkan Hari Ini Kalau Teman-teman Baca Untuk Kasus Covid Misalnya Jadi Ada Perperangan Secara Bisnis Vaksin Di Indonesia Kalau Teman-teman Lebih Lihat Lagi Kenapa Sinovac Hari Ini Buru-buru Dibagikan Kemudian Kenapa Vaksin Nusantara Dikebut Kemudian Kenapa Ivermectin Juga Jadi Uji Klinis Di Indonesia Jadi Ada Perang Globalis United States Sama Globalis China Sama Nasionalis Di United States Kalau Teman-teman Cermati Lebih Dalam Tapi Perlu Penelitian Lebih Dalam Terhadap Hal-hal Yang Berbau Hubungan Politik Tersebut Seperti Itu Tetapi Kalau kita Lihat Bisnis Vaksin Kita Melihat Lagi Dari International Patent System Yang Ada Di World Intellectual Property Di WIPO Di Bawah UN Memang Disahkan Artinya Memang Dibolehkan Bawasannya Untuk Mendaftarkan Patent-patent Tersebut Kedalam Patent Internasional Sehingga Berlaku Di Beberapa Negara Kemudian Apakah Kita Tidak Bisa Produksi Bisa Tapi Harus Pakai Perjanjian Sekarang Saya Tanya Ivermectin Patentnya Punya Orang Jepang Sama Contoh Tapi Kemudian Kenapa Bio Pharma Bisa Produksi Jadi Ada Sharing Benefit Dalam Mekanisme Royalty Dalam Hak Kekayaan Intellectual Dalam Satu Tablet Mungkin Berapa Ratus Rupiah Anda Bayangkan Teman-teman Bayangkan Kalau Memang Itu Diuji Klinis Dan Berhasil Dengan Harga Obat Murah Misalnya Satu Obat 50 Rupiah Saja Berapa Puluh Juta Berapa Puluh Triliun Dia Akan Mendapatkan Royalty Untuk Satu Negara Saja Untuk Dua Tiga Negara Empat Negara Bahkan Ratusan Negara Anda Bisa Bayangkan Sekarang Orang Terkaya Di Dunia Salah Satunya Adalah Perusahaan Farmasi Saya pikir Ini juga Menjadi Konsen Kita Tetapi Kita Harus Punya Dasar Hukum Karena Kita Orang Hukum Bukan Orang Sosial Jadi Walaupun Kondisi Sosial Menceritakan Seperti Itu Kondisi Ekonominya Membuktikan Faktanya Seperti Tapi Kita Harus Mengkaitkannya Kepada Dasar Hukum Baik Nasional Maupun Internasional Jadi Banyak Problem Atau Masalah Atau Perjanjian Internasional Yang Bisa Kita Bahas Sebenarnya Itu Dari Sisi Hakim Dari Sisi Kesehatan Dari Sisi Ekonomi Ada Lagi Yang Lebih Menarik Sebenarnya Ada Dari Sisi Penerbangan Hari Ini Perusahaan Negara Perusahaan Swasta Nasional Baik Perusahaan Asing Hari Ini Tidak Ada Beli Pesawat Itu Cash Tidak Ada Itu Beli Pesawat Cash Semua Pakai Insurance Baik Broker Maupun Pihak Ketiga Pandemi Dua Tahun Terakhir Memperlihatkan Berapa Perusahaan Penerbangan Yang Tutup Tapi Apakah Kemudian Pemilik Penerbangannya Rugi Ada Asuransi Yang Cover Itu Sampai Asuransi Itu Oke Tidak Ada Masalah Untuk Dua Tahun Ini Tidak Bayar Tidak Apa Sampai Seperti Itu Kita Harus Lihat Lagi Dari Mana Kita Harus Lihat Dari Polis Internasional Polis Asuransi Di Indonesia Perusahaan Asuransi Belum Ada Yang Berani Berdiri Sendiri Untuk Rangkap Pesawat Dan Asuransi Jiwanya Semua Pasti Bekerjasama Dengan Asuransi Asing Artinya Klaimnya Double Klaim Artinya Kita Kita Tahu Kita Mengklaimkan Diri Kita Jiwa Kita Misalnya Ke BCA Life Tetapi BCA Itu Juga Mengklaimkan Lagi Mempunyai Perjanjian Polis Lagi Dengan Perusahaan Asing Untuk Rangka Pesawat Untuk Badan Pesawat Dan Lain-lain Itu Hampir Sebagian Besar Itu Juga Punya Kerjasama Dengan Jasa Keuangan Asing Mungkin Saya Yang Belum Menemukan Atau Saya Tidak Dapat Informasi Tapi Yang Setahu Saya Yang Saya Baca Itu Sebesar Indonesia Belum Mampu Untuk Mengklaim Dan Artinya Belum Bisa Menyediakan Asuransi Secara Penuh Untuk Negara Kita Sendiri Itu Untuk Permasalahan Asuransi Dan Transportasi Penebangan Banyak Hal Yang Bisa Kita Cermati Dalam Masalah Ekonomi Belum Ekspor Impor Belum Penyelesaian Sengketa Dan Satu Yang Membuat Saya Menarik Dalam Penelitian Saya Jadi China Membuat Sebuah Perjanjian Dengan ASEAN Motornya ASEAN Itu Penyelesaian Sengketa Investasi Antara Badan-Badan Hukum Tiongkok Dengan Negara-negara Anggota ASEAN Jadi Kalau Ada Permasalahan Investasi Ternyata Tiongkok Memberikan Ruang Untuk Mediasi Tersendiri Jadi Kalau Biasanya Kita Investasi Permasalahan Investasi Kita Larinya Ke WTO Bisa Ke World Bank Bisa Ke PCA Bisa Exit Bisa Tetapi China Dan Anggota ASEAN Dengan Badan-Badan Hukum Milik Tiongkok Itu Harus Punya Mediasi Tersendiri Sebelum Kesana Mereka Selesaikan Dulu Ada Solution Yang Mereka Lakukan Dan Itu Menarik Menurut Saya Bagaimana Pemerintah China Itu Melindungi Pengusaha Pengusahanya Yang Punya Konflik Investasi Dengan Negara Negara ASEAN Kita Sudah Sampai Seperti Itu Belum Belum Kadang-kadang Kita Keluar Indonesia Kita Miris KBRI Kita Belum Sepenuhnya Bisa Melindungi Hak Dari Pengusaha Pengusaha Indonesia Yang Ada Di Luar Jadi Kalau Teman-teman Punya Kesempatan Keluar Nanti Banyak Sekali Orang Indonesia Yang Punya Usaha Di Luar Baik Dia Usaha Mikro Ataupun Makro Yang Punya Saham Baik Di Atas 10% Ataupun Di Bawah 10% Itu Banyak Tapi Apakah Memang Sudah Dilindungi Well Kayaknya Belum Seperti Cina Belum Seperti Cina Seperti Itu Bapak Ibu Yang Saya Hormati Rekan-rekan Mahasiswa Saya Pikir Ini Menjadi Problem Kita Bersama Jadi Saya Mau Melihat Dan Mencari Tahu Topik-topik Apa Yang Kira-kira Menjadi Buming Lima Tahun Terakhir Saya Minta Bantuan Dari Bapak Ibu Sebagai Tugas Akhir Bapak Ibu Yang Akan Menarik Apa Dari Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Seperti Itu Artinya Ketika Cerita Latar Belakang Kenapa Perjanjian Itu Hadir Bapak Ibu Harus Buka Websitenya Artinya Kalau Bapak Ibu Ngambil Perjanjian Tentang Dari Organisasi Internasional Coba Sebenarnya Konvensi Ini Dibuat Bukan Untuk Negara Tidak Bisa Ambil Pajak Dari Pengusaha Asing Bukan Itu Tetapi Lebih Memudahkan Templatenya Jadi Tidak Perlu Lagi Buat Perjanjian Bilateral Text Treaty Jadi Kalau Negara Sudah Ratified Sudah Setuju Dengan Konvensi Ini Kita Lihat Nanti Contohnya Begini Saya Coba Perlihatkan Ke Teman Teman Ternyata Di Di Pasal 5 Konvensi Ini Indonesia Itu Tidak Mengeliminasi Dia Tidak Adopsi Eliminasi Pajak Berganda Jadi Walaupun Dia Sudah Dapat Pajak Di Negara Negara Kita Juga Harus Kena Pajak Begitu Jadi Disini Dia Tidak Setuju Indonesia Tidak Setuju Untuk Adopsi Mengimplementasikan Oke Mbak Selik Mohon Bisa D Matikan Suaranya Baik Saya Lanjutkan Jadi Jadi Disini Ada Ada Beberapa Klosul Klosul Yang Tidak Disepakati Jadi Untuk Eliminasi Pajak Berganda Ini Harus Ada Sarat Yang Diberikan Oleh Indonesia Ternyata Negara-negara Yang Setuju Juga Banyak Dari Dari 46 Itu Kita Cuma 19 Kalau tidak Salah Yang Sepakat Dari 47 Negara Yang Meratifikasi 47 Negara Kita Cuma 19 Yang Oke Yang Sepakat Yang Sama Tujuannya Dari Sini Kita Bisa Melihat Bagaimana Posisi Indonesia Dan Ini Dapatnya Dimana Tentu Saja Di Websitenya Ataupun Organisasi Organisasi Internasional Ataupun Lembaga Asing Yang Memang Menjadi Pelopor Dari Perjanjian Internasional Sampai Sini Bapak Ibu Kira-kira Ada Yang Mau Tanya Silahkan Berkenaan Dengan Konvensi Ataupun Dengan Permasalahan Ekonomi Pak Isin Pak Ya Silahkan Mas Ya Pak Saya Riza Assalamualaikum Wabarakatuh Mau Tanya Pak Kalau Kan Indonesia Sudah Menyatakan Untuk Masalah Kripto Itu Cuma Boleh Untuk Investasi Bukan Alat Pembayaran Cuma Arah Perkembangan Ekonomi Dunia Sudah Mulai Mengakomodir Kripto Sebagai Alat Pembayaran Nah Seandainya Dalam Suatu Konteks Perjanjian B2B Atau Misalnya Persen Persen Mau Jual Beli Satu Barang Dibayar Pakai Kripto Di Negara Yang Mengakui Tentang Kripto Karansi Kemudian Ada Disput Dan Eksekusinya Harus Di Indonesia Itu Gimana Akhirnya Kalau Menurut Bapak Baik Sampai Hari ini Indonesia Belum Mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Pemerintah Bahkan Keputusan Presiden Tentang Pemberlakuan Kripto Di Indonesia Artinya Kripto Karansi Dalam Bentuk Apapun Nah Tetapi Dalam Hubungan Internasional Tidak Ada Masalah Saya Pikir Harus Ada Tekstri Bukan Tekstri Harus Ada Perjanjian Ekonominya Apakah Kemudian Nanti Pakai Kripto Karansi Silahkan Bahkan Hari Ini Kita Sudah Main Bitcoin Bitcoin Sudah Diamini Perbankan Indonesia Dalam Konteks Hubungan Pembayaran Internasional Kalau Memang Ada Lembaga Internasional Yang Mengesahkan Kripto Mau Tidak Mau Kita Ikut Tinggal Kesepakatan Apakah Saya Juga Tidak Paham Karansi Kripto Itu Dihitung Seperti Apa Untuk Penukaran Rupiah Misalnya Misalnya Kalau Bitcoin Itu Dihargai Harga Satu Bitcoin Itu Sama Dengan Dua Dollar Seperti Itu Atau Tiga Dollar Bahkan Satu Bitcoin Itu Bisa Sampai Dengan Harga Emas Silahkan Saja Internasional Menyatakan Itu Tetapi Kalau Kita Mau Ikut Dalam Andil Kita Lihat Bering Posisi Kita Saya Pikir Kita Adalah Negara Yang Lemah Untuk Dalam Hal Yang Kripto Artinya Kita User Pemakai Bukan Produsen Jadi Produsen Yang Menentukan Harga Yang Menentukan Market Itu Produsen Sehingga Kita Akan Mengkonversi Rupiah Kita Kedalam Harga Kripto Tersebut Kripto Tergantung Dalam Market Apa Menggunakan Kripto Kalau Transaksi Di Indonesia Saya Pikir Perjanjian Bisa Dilakukan Tapi Kripto Diterima Sebagai Pembayaran Saya Pikir Tidak Diakui Secara Public Artinya Tidak Diakui Secara Hukum Secara Legal Sebagai Alat Pembayaran Tapi Kalau Person To Persen Silahkan Tidak Ada Masalah Karena Sepakat Kedua Belah Pihak Tersebut Tetapi Kalau Sudah Bicara Badan Hukum Kelembagaan Nasional Suasta Nasional Saya Pikir Tidak Bisa Sebagai Alat Pembayaran Karena Kita Belum Ada Perpres Ataupun Keputusan Menterinya Kalau Person To Person Tidak 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 Bahkan Saya Pikir Kita Transaksi Di Luar Negeri Sudah Berbagai Macam Pakai Bitcoin Dan Lain Lain Pakai Kripto Yang Lain Bahkan Teman-teman Yang Suka Main Games Beli Poin Ataupun Judi Online Ataupun Langganan Netflix Dan Lain Lain Langganan Apa Lagi Jasa-jasa Yang Dari Jasa-jasa Internasional Mungkin Sudah Menyediakan Kripto Kripto Model-model Pembayaran Bukan Uang Ini Saya Pikir Tidak Ada Masalah Kalau Pribadi Tetapi Kalau Sudah Bicara Badan Hukum Apalagi BUMN Swasta Nasional Dan Lain Hal Indonesia Tidak Terima Itu Karena Belum Ada Peraturannya Setahu Saya Belum Ada Aturannya Tapi Mohon Kalau Mas Rija Mengangkat Itu Bisa Diberitahukan Ke Kami Karena Memang Tidak Konsen Kesitu Iya Pak Maksudnya Ijin Gini Pak Memang Kalau Di Bapak Peti Sendiri Sudah Ada Peraturan Bahwa Kripto Diakui Sebagai Investasi Tapi Tapi Bukan Pembayaran Maksudnya Tadi Saya Mau Tanya Pendapat Bapak Seandainya Pak Oke Kalau Pembayarannya Tidak Ada Masalah Oke Fine Karena Itu Antara Persen Tapi In case Kalau Misalnya Ada Dispute Kemudian Terjadi Gugatan Misalnya Pak Secara Keperdataan Di Pengadilan Indonesia Nah Kalau Misalnya Di Indonesia Dianggap Sebagai Apa Kriptokaransi Bukan Alat Pembayaran Sedangkan Dispute Itu One Prestasi Gagal Bayar Dan Waktu Perjanjian Itu Dibayar Melalui Kriptokaransi Itu Gimana Menurut Bapak Apakah Pengadilan Kemudian Atau Hakim Kemudian Bisa Melakukan Penemuan Hukum Karena Memang Base Perjanjian Itu Resmi Karena Misalnya 1320 Terpenuhi Hanya Terkait Masalah Kriptonya Yang Di Indonesia Belum Diakomodir Menurut Bapak Sendiri Gimana Ini Diskusi Panjang Karena Kenapa Karena Kita Harus Lihat Dulu Dari Subjek Hukumnya Apakah Dia Posisinya Di Indonesia Sebagai Perwakilan Perusahaan Yang Memang Kemudian Disertifikasi Oleh Bapak Atau Memang Perusahaan Yang Humbas Nggak Ada Di Indonesia Tapi Ada Di Asing Nah Itu Biasanya Perjanjian Bisnis Investasi Itu Ada Dua Ada Yang Perwakilan Indonesia Dengan Orang Di Indonesia Atau Badan Hukum Di Indonesia Atau Perjanjian Asing Yang Perusahaannya Nggak Ada Di Indonesia Tetapi Ada Di Asing Nah Ini Yang Bisa Jadi Dua Penyelesaian Bisa Nasional Bisa Internasional Begitu Ya Bisa Diselesaikan Di Oke Kita Rehat Sebentar Mendengarkan Azam Terima 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 Baik Kita Lanjutkan Mas Rija Saya Coba Jawab Jadi Kita Harus Lihat Subjek Artinya Apakah Dia memang Residen Indonesia Atau Non Residen Kalau Memang Non Residen Kita Bisa Lewat Adbitrase Dilihat Di Perjanjian Tersebut Menunjuk Badan Siapa Untuk Penyelesaian Masalah Tapi Apakah Kemudian Bisa Dilakukan Di Indonesia Bisa Gitu Ya Tapi Kebanyakan Nanti Pasti Akan Peninjauan Bukan Peninjauan Penunjukan Kembali Dalam 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 Prinsip Hukum Perdata Internasional Itu Pasti Hakim Akan Menunjuk Lembaga Yang Berwenang Sebagai Tahap Pertama Itu Adalah Yang Disebutkan Di Dalam Perjanjian Internasional Tersebut Nah Tapi Kalau Memang Ada Perwakilan Indonesia Dalam Sengketanya Bisa Dilakukan Di Indonesia Jadi Bisa Dibani Ataupun Dalam Pengadilan Niaga Atau Perdata Di Indonesia Nah Untuk Hal Kripto Kita Akan Lihat Kembali Di Dalam Perjanjiannya Kalau Memang Dalam Sengketa Tersebut Diperbolehkan Untuk Pembayaran Secara Personal Bukan Bukan Lembaga Negara Saya Pikir Tidak Ada Masalah Tetapi Kripto Tersebut Tidak Bisa Diperjual Belikan Di Indonesia Untuk Alat Pembayaran Seperti Itu Tapi Kalau Pribadi Kepribadi Silahkan Silahkan Saja Tidak Ada Masalah Saya Pikir Begitu Dan Dalam Hal Yang One Prestasi Tadi Saya Pikir Kembali Kepersonal Seperti Itu Lembaga Itu Hanya Sebagai Mediator Saya Pikir Seperti Itu Jadi Karena Sifatnya Perdata Tersebut Dia Akan Kembali Kepara Pihak Karena Beberapa Perusahaan Investasi Yang Menggunakan Kripto Mungkin Dan Sudah Diverifikasi Oleh Bapak PPI Saya Pikir Tidak Ada Masalah Juga Kalau Memang Terjadi One Prestasi Atau Bangkrut Dan Teman-teman Harus Hati-hati Juga Walaupun Sudah Ada Keputusan OJK Dalam Pengawasan Perusahaan Investasi Tersebut Jasa Keuangan Tersebut Saya Bisa Bilang Broker Atau Pialang Ini Juga Harus Cari Yang Sudah Pengalaman Seperti Itu Jangan Karena Sedang Booming Kita Ikut Investasi Kripto Bitcoin Dan Lain Lain Tapi Tidak Melihat Keberlanjutannya Seperti Itu Dan Saya Pikir Mas Rija Bisa Kalau Memang Konsen Kesitu Bisa Tulis Untuk Masalah Itu Karena Untuk Multilateral Konvensinya Juga Saya Belum Menemukan Itu Kripto Banyaknya Adalah Perjanjian Secara Bilateral Dari C To C Kampen 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 Banyak Cabang Di Lampung Yang Sudah Bisa Menawarkan Tidak Cuma Kripto Tetapi Juga Mas Tidak Hanya Bermain Di Saham Tetapi Juga Mas Kira Kira Begitu Mas Rija Jadi Nanti Tolong Kalau Memang Konsen Disitu Boleh Ditulis Saya Bisa Dapat Ilmu Juga Sama Sama Kita Sama Membimbing Teman-teman Lebih Paham Di Tingkat Praktisi Kalau Saya Hanya Di Batas Teori Prakteknya Harus Baca Dulu Juga Kira Kira Begitu Teman-teman Rekan-rekan Semua Ada Pertanyaan Lain Silahkan Cukup Oke Baik Rekan-rekan Sekalian Ini Kuliah Terakhir Kita Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Perbuatan Dan Tidak Maksimal Dalam Memberikan Kuliah Karena Kita Tidak Selalu Bertemu Dan Mohon Maklum Karena Kesibukan Kita Masing-masing Dan Mohon Dilengkapi Tugas 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 Akhir Karena Itu Salah Satu Sarat Buat Nilai Anda Karena Nanti Digabungin Dengan Nilainya Prof Heri Andi Dan Pak Rudy Jadi Kebetulan Saya Nanti Menghitung Nilai Akhirnya Jadi Kalau Tidak Ada Gawat Jangan Lewat Dari Deadline Karena Sistem Akan Tertutup Secara Otomatis Seperti Itu Baik Terima Kasih Rekan-rekan Semua Sehat Selalu Kita Bertemu Nanti Selalu Di Mata Kuliah Yang Lain Jangan Mata Kuliah Ini Lagi Di Mata Kuliah Yang Lain Dan Siapkan Artikel Publikasi Untuk Biar Lancar Seminar Hasil Dan Kompre Kalau Tidak ada Itu Terhambat Lagi Kalau Tidak jelas Tanya Rohim Atau Tanya Saya Baik Terima kasih Saya Akhiri Bilahi Taufiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Terima kasih Pak Ya Sama-sama Untuk Rekan-rekan Yang belum Meninggalkan Forum ini Silahkan Tulis Nama Dan NPM Di Kolom chat Terima kasih Chatnya Disable Kayaknya Pak Icin Pak Chatnya Disable Pak Sudah 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 Terima kasih Terima kasih.